Emang bolnya dia kenapa, Pak? Ada dua. Mua! Pengennya dua gimana, Pak? Iya, benar. Wabarakatuh, balik lagi di Arvlog Jajak Tani, guys. Ini tuh gue mau ngepohin salah satu seorang karyawan yang asal dari kota Pelabuhan Ratu. Buat kalian yang penasaran siapa, yuk, jutin terus videonya, ya. Wey! Saya di Pelabuhan Ratu, Teopak Cirentu. Pak, boleh nanya-nanya, Pak? Boleh. Ini lagi ngebakar ikan apa ini, Pak? Ikan dori. Ikan dori? Iya. Ini dibakar ini buat dijual apa-apa ini, Pak? Buat keteringan guru. Buat keteringan guru. Biasanya, Bapak sehari bisa ngebakar berapa potong ikan, Pak? Atau berapa ekor ikan, Pak? Paling banyak, seribu. Paling banyak, seribu. Ikan lima ratus. Itu satu hari, Pak? Satu hari. Pus. Pendapatan lumayan banyak. Cuma yang paling ada itunya, gajinya kurang. Gajinya kurang. Ini biasanya dijualnya satu potong. Berapa duit ini, Pak? Satu porsinya ini, Pak? Sama nasi, sama minuman, atau senek-seneknya itu Rp15.000. Ada yang variasi Rp20.000. Murah juga, ya, Pak? Terjangkau, ya, Pak? Kenapa gajinya kecil? Itu, Pak? Itu mau urusan Anda, Pak. Kalau misalkan orang mau beli, ini tempatnya di mana, Pak? Jual ikan bakar ini, Pak? Nah, ini tidak dijual. Tidak dijual? Oh, skateringan. Oh, skateringan. Jualan mahal jalanan, nggak ada batinnya. Berapa ini, Pak? Kalau dijual, Pak? Kalau sejati-sujati, sejati-sujati-sujati, sekitar Rp30.000. Rp30.000? Iya. Satu potong? Apa, satu ekor? Satu potong? Iya, tanpa nasi itu kalau pakai nasi. Rp30.000. Ini wanginya enak sekali, Pak. Bumbunya apa saja ini, Pak? Bumbu ini, pokoknya ini bumbu ini. Ini bambut ini, bambut ini, bambut ini. Ini bambut ini, bambut ini, bambut ini. Bambut ini, bambut ini, kecap. Oh, no. Kayaknya ini enak banget ini, Pak. Saya boleh nyobain, nggak, Pak? Boleh. Bayar, nggak, Pak? Nggak, gratis. Gratis, ya, Pak. Tadi itu ayam, belum nyokon. Ini ngebakarnya berapa menit, Pak? Kira-kira, Pak. Boleh 5 menit. 5 menit udah matang, ya? Karena ini ikan dori. Cepet matang, gitu. Iya, ikan dori itu cepet matang. Dimakan mentah juga enak. Tenang banget. Ini kita makan yang tutungnya doang. Udah gini, rasanya udah enak. Apalagi yang nggak tutung, ya? Yang asap masih enak. Dari kena, tuh. Pokoknya... Ha? Cusin, nama-nama. Nanti, nggak lawan. Iya, udah. Nanti lo konten aku cerita, ya. Asap YouTube-asap YouTube. Nah, jangan lalu, nanti pas rondo. Nanti ini, Bos. Makan. Panas! Gimana cara ngebakar yang baik dan benar Hai gini caranya jangan pernah rumpat wah dari acara masa kayang ikan AC potak ini itu manusia aneh di dunia berapa lamanya tangga bakalan apa kalau kata Bapak kalau gaji di sini itu kan kecil terus harapan Bapak emang pengennya seperti apa Pak harapan saya sesuai dengan pengejaan karena saya kerja bangun dari jam 4-4 jam 3-4 subuh kalau belanja setengah tiga setengah tiga ya itu saya pengenlah sesuai dengan pekerjaan saya kayaknya tanda UMR ya tanda UMR gitu ya Pak ya tapi saya selalu bersabar karena Allah yang membeli ujian kita intinya bersyukur ya Pak ya lalu aja hidup dengan santai saya doakan ya Pak semoga gaji Bapak buat beberapa hari atau beberapa minggu ke depan jadi naik berkali-kali lipat dan sesuai apa yang yang Bapak impi-impikan dan yang Bapak inginkan ya Pak ya doakan dia Bang supaya bawa dia segera ditambah yang satu jangan lupa dia keluar terus bagi emang bonya dia kenapa Pak ada dua-duanya gimana Pak ya udah dua-duanya gimana maksudnya Pak udah ya kan enggak ini itu bekas penggalian penggalian ya salah-salah lobang-salah lobang-salah lobang maksudnya gimana itu Pak jadi tadinya lobang yang di atas jadi di bawah di akhirnya unik ya unik Oh unik-unik mau dimasukin ke masyidu masih viral viral kenapa nggak dimasukin aja Pak sekarang Pak biar viral Pak kenapa nggak dimasukin aja sekarang Pak biar viral Pak takut aja malu kalau malu dapat duit Pak nggak papa Pak Oh pasti lah Pak ya makanya Pak masukin Pak biar viral Pak kenapa Bapak lebih memilih ikannya ikan Dori nggak ikan gurame gitu tuh teksturnal lembut nggak ada durinya kalau ikan gurame itu banyak duri hafif kalau ikan gurame itu kan banyak yang jual di pasaran kalau ikan gurame ini dari impor dari Jepang kadang Jerman orang mahal kalau di kampung saya sudah mau penjalan lori ikan sapu guys ini Bapak kenapa Pak kenapa pelut anda melar ya Kenapa Bapak ini berapa bulan berapa bulan berapa bulan berapa bulan berapa bulan dia suaminya gak ada dia kesian anak-anak istri itu Aka dia guys anaknya udah berapa bulan dari perutnya udah setahun lebih guys langsung enggak diimprose takat ngejurung-ngejuruh ngejuruh koneng hahaha guys rambut bareng guys ini perutnya guys berapa bulan mulai kerja Bapak jam berapa jam 4 subuh sampai jam 12 istirahat 2 jam jam 3 mulailah sampai jam setengah 6 kira-kira satu hari Bapak kerja berapa jam 9 jam lebih 9 jam lebih yakin 9 jam ya mohon supaya Depok itu gajinya UMS sekitar 2 juta ke atas emang UMR Depok berapa Pak UMS Depok itu 21.500.000 emang iya emang gaji Bapak berapa Pak gaji saya kecil-kecil tiga tahun saya disini cuma 14 Harusnya berapa itu Pak harusnya 2 juta lah 2 juta lebih lah ya ya betul banget pada pemerintah Depok gajinya ditaikin kolum pemerintah Depok Pak bukan sama bos lupa harusnya ngomongnya sama bos lupa jangan sama pemerintahnya Pak tapi bosnya itu gimana ya UMR apa dibawah UMR gaji lupa di bawah UMR nah berarti lu ngomongnya jangan sama pemerintah Pak harus sama bos lupa kenapa gajinya itu di bawah UMR Pak ngomong sih tapi nggak didengerin sama bosnya oh nggak didengerin Pak ini lauk lauk ini pasti diasahkan asap kalau udah ada asakan di apa itu Pak lempon di cablogus ya Pak kenapa anda membakar ikan dengan pakaian seperti itu karena disini cuacanya panas cuacanya Pak kalau atas kan panas ini juga panas apa yang sedang ada lakukan Pak saya lagi ngebakar biasa kalau membakar ikan gini kan suka menjerot jerot beletuk-beletuk ya kalau pakai ini pengaman jadi aman di tengah mata kita kalau membakar kalau pakai ini jadi aman enggak iritasi terus terus ini udah tiga tahun terus pekerjaan saya sebagai detrim terus ya ya lukaan host Pak masa terus-terus nanya Pak Anda dari mana asal rumahnya belakang ratu rumahnya gedong apa mewah-mewah sederhana aja rumah saya orang-orang nggak punya saya mau orang punya pak oh iya bapak dari mana suaminya mana Pak ini gimana Pak ini jus buatan saya jus buah naga gimana berapa rasanya bang aduh bener bener-bener ini bener enak banget dari bulanya dari warnanya juga warnanya ini segar bener kalau ini dijual di luar itu pasti beda-beda varian rasa tapi yang tetap Pak itu jus apa Pak ini jus naga suara naga suara ya tiga tahun setengah hampir empat tahun ya eh kenaikan gaji berapa bulan sekali Pak setahun sekali juga setahun sekali juga enggak pernah tahun sekali seset ya terus apa yang membuat anda bertahan tahan selama tiga sampai empat tahun di sini Pak di kalau mbak sini sih enaknya minggu libur ya kerja sabtu sedikit Cuma saya bertahan punya istri punya tanggung jawab ya Pak jawab sekarang cari kerja susah banyak yang ganggut mau cari apa lagi apa lagi anda bertahan di sini itu ya Pak terus yang sekiranya yang membuat anda enggak tahan di sini itu apa Pak yang bikin gak nyaman yang bikin gak nyaman itu kalau setiap saya minta gaji sama bos biaya itu mengabaikan 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 mengabaikannya gimana maksudnya Pak sesuai saja makanya jadinya iya iya mau naik ketinggatannya palsu ya udah berapa bulan sabar nanyain sabar tapi kata bosnya Insya Allah Insya Allah udah sampai setahun sekarang enggak ada kenaikan cuma tetap bertahan karena emang punya tanggung jawab ya Pak karena mutu juga ya 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 saya juga mau ya anak amin anak madrin anak bakar anak suasukan anak doleng anak monong anak ini semua mandi lah mandi lah mentoleh nasi loh ya halemane jatuh manikin anak aronik selesai malah boleh kecilai buat boleh tak jangan noparlasa ikan dulu guys boleh kaceng dari kota Sukabumi bekerja di depok ya kerjanya begini Sukabumi itu tepatnya dimana bos Cimangu 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 mana Cimangu itu banyak bos ada Cimangu Pelaguan Ratu ngucaringin itu mau makan apa ini Pak ini minuman mangga jus mangga aku mau mangga jus mangga siapa yang buat Pak itu buatnya pawan bopeng pawan bopeng mana orangnya pawan bopengnya ini orangnya eh mantap buat jusnya jus mangga apa Bang mantap dong cobain Pak gimana Bang rasa gulanya rasu gulanya pas susu rasa susunya ada pas oke apa nama mantap apa nama mantap ya coba habisin Pak kalau mantap habisin Pak oke lah ini disini Arek naon Arek naon mau ngapain Pak akhirnya Arek naon Andri di sini Arek naom mau ngapain bang ngapain ga Bagaimana violin orang cimangu emang ginya eh sedih-sedih sedih-sedih kurang duit kurang duit kurang obat kurang duit Hai ah benar-benar Hai ini pilih 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 ah kurang-kurang obat jenet apa lain kurang obat-obat dari orang medik iskin mau obat kan pak gini mau obat atuh mana wegelis pak rayu atuh pak gombalan pak ciri-ciri orang cimangu pak biasanya orang cimangu mediknya gede pak kalau mediknya gede oke oke dompetnya tebal mah nge sebeak ya pak kalau ingin ada ang sekalian berogot sekalian mundur mundur di jalan alon alon mundur ini ya pak oke mantap udah ngikutin videonya jangan lupa subscribe komen juga jangan lupa video yang gak jelas ini sampai jumpa di next video see you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh